Ini kopimu, Tuan Green? Aku Pete Green. Aku sipir dari penjara yang paling aman di dunia. Bertahun-tahun di bawah kepemimpinanku, penjara kami sudah menerima banyak penghargaan. Tidak ada satupun pelarian dalam 10 tahun. Ayo, kutunjukkan semuanya. Kelihatannya aman. Aku sudah persiapkan ini begitu lama. Saatnya untuk memulai. Masih belum ada orang. Akhirnya aku akan keluar. Tidak secepat itu, sobat. Aturan nomor satuku adalah selalu waspada. Dan kunci tambahan tidak boleh lupa. Hampir saja aku beruntung. Aturan keduaku menjadi pintar. Lebih pintar dari para tahanan. Tunjukkan pada dirimu. Berikan pencongkelnya. Baiklah. Oh, Carol. Ini yang kelima kalinya. Selama aku menjadi sipir penjara, tidak ada yang bisa kabur. Aku tidak bersalah. Oh, hai, ayah. Apa itu putramu? Setiap tahanan seperti anakku sendiri bagiku. Dia bahkan tidak berbalik. Aku tidak mengharapkan ini. Apa yang harus kulakukan dengannya? Aku meminta untuk dibebaskan. Wow, dia cantik. Hai. Keriting pirang adalah tipeku. Apa yang sedang kau lihat? Apa yang kau inginkan? Hah? Jangan berpikir kalau kita bisa berteman. Tenanglah. Kaulah yang harusnya tenang. Kau adalah putra sipir tempat ini, ya kan? Oh, pertunjukan gratis. Siapa? Aku? Tidak. Tentu saja bukan. Kami tidak sama. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Ayo, beli bukuku. Aku sangat sukses. Oke. Aku percaya padamu. Bagaimana bisa aku membiarkan itu terjadi? James, apa yang kau bawa itu? Makan malam untuk para tahanan. Aromanya sangat menjijikan. Mereka pantas mendapatkan ini. Dan omong-omong, putramu juga. Biarkan aku yang bawa sendiri. Aku tidak bisa memberikan ini pada Ray. Aku punya sesuatu yang bisa dimakan olehnya. Sepertinya si Boss Green benar-benar ayahnya Ray. Hanya ayah sejati yang menunjukkan perhatian itu. Makan malam. Aku sudah sangat lapar. Hei, lendir hijau apa ini? Ayah, apa itu dengan mahkota? Ini Burger King favoritmu. Aku tidak boleh makan makanan ini. Yang lain tidak boleh tahu kita berhubungan. Apa yang kau punya itu? Burger? Kenapa mereka memberikannya padamu? Tidak, aku bawakan untukmu. Aku akan makan sesuatu yang lezat. Perilaku semacam ini di penjaraku tidak bisa diterima. Em, iya. Kau dihukum. Ikuti aku. Sayap ayam yang sangat enak. Ini yang dibutuhkan untuk bahagia. Semoga berhasil, Naif. Ini adalah kesempatanku. Apa? Tidak. Tunggu. Aku bagaimana? Penghianan? Ray, kita punya masalah. Ayah, aku bersumpah aku tidak bersalah. Itu tidak masalah. Pengacaraku jahat. Iya, ayah tahu. Semua berjalan sangat baik. Aku sipir penjara terbaik di dunia. Jangan sampai ada yang tahu kalau dia adalah anakku. Carol sangat keren. Dia hampir mengenai foto ayah. Hentikan itu. Iya, ayah. Aku mengerti. Tidak ada yang boleh tahu kita berhubungan. Tidak ada yang boleh tahu kalau aku putramu. Tapi, ayah, aku tidak mau membohongi waktu. Bukuku akan segera dijual. Ini menghasilkan banyak uang untukku. Dan kita akan segera kabur ke sebuah pulau. Aku masih belum makan siang. Itu tidak akan terjadi. Ini, makanlah, nak. Oh, donat. Ayah selalu membelinya. Itu terlihat aneh. Apa? Kau mau donatku? Ini, makanlah, pencuri. Itu benar. Aku hormat. Apa? Ingin yang coklat? Kau menginginkannya, kan? Oh, ini. Makanlah. Ini hal mewah yang akan kau miliki. Kau mau kopi juga? Hah? Minumlah. Jangan tersedak. Sipir kami benar-benar yang terbaik. Bagaimana? Dia sudah pergi? Iya. Akhirnya. Sedikit kesabaran. Kita akan segera kabur. Tunggulah, nak. Semoga tidak terlalu lama. Iya. Ray harus melayani setidaknya sebagian dari masa jabatannya. Aku harus berhati-hati sekarang. Tapi apapun yang terjadi, aku harus kuat dan bisa tahan semua. Aku akan manfaatkan waktuku. Aku akan mulai dengan sedikit latihan. Wow. Ini sedikit berat. Yang ini akan baik-baik saja. Duduk diam dan tidak bergerak buruk bagi kesehatanmu. Jadi Ray membuat keputusan tepat dengan melakukan olahraga di dalam sel. Aku akan lebih kuat ketika aku keluar. Iya, itu bosan atau apa? Inilah aku, pria sporty. Beberapa hari lagi atau mungkin berbulan-bulan. Tidak, aku belum siap. Aku mau keluar. Aku mau pulang ke rumah. Iya, teman satu sel yang baik. Harusku bilang beruntungnya aku. Waktunya tidur. Aku mau bebas. Matikan lampu. Tunggu, tolong. Aku mau keluar. Mimpi indah, penjahat. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku harus menerima situasi menyedihkan ini. Selamat malam untukku. Saatnya berurusan dengan anak ini. Hei kau, bangunlah. Ayo bangun. Hmm, apa yang terjadi? Berbagi dengan teman satu sel seperti itu bisa berbahaya. Apa? Pergi ke sana. Tapi aku tidak mau. Kenapa aku? Ini seperti duduk di sel di dalam sel lain. Tolong. Sekarang ini adalah tempatmu. Ya, nak. Ada apa? Ayo, bantu. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar dari sini. Bersabarlah sedikit, nak. Tapi, ayah. Tunggu. Ayah. 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 Tih, itu hanyalah mimpi. Carol sedang tidur. Bagus karena aku tidak membangunkannya dengan teriakan mimpiku. Hmm, apa itu rencana pelariannya? Tidak, ini buku hariannya. Tidak, ini buku hariannya. Dia bermimpi menjadi seorang putri. Sudah ku siapkan semua untuk pesta tehnya. James, kemarilah. Aku di sini, yang mulia. Bagus, kau akan bermain sebagai rubah. Ini dia. Hmm, bisakah aku minum teh indahmu itu? Tentu saja. Ambil sendiri. Semua tamu di pesta teh kerajaanku harus senang. Teh stroberimu ini luar biasa, yang mulia. Terima kasih, ini kesukaanku. Hei, ini cangkirku. Tidak. Kembalikan aku bilang. Seperti yang kau mau, putri. Iya, iya, aku tahu semuanya. Kau panggil aku apa? Aku tidak takut padamu. Ini, bagaimana kau menjelaskan ini? Para anak buahku, ini tidak adil. Ray, bagaimana ya? Oh, anakku. Jangan kesal, itu bagus kalau kau benar-benar baik. Aku hanya pura-pura menjadi kuat untuk dihormati di sini. Jadi itu rahasia. Tidak boleh ada yang tahu, jelas? Oke, oke. Aku tidak akan beritahu siapapun. Aku janji. Tidak bisa kutinggalkan dia dengan Carol. Dia bisa melakukan apapun padanya. Aku harus mengeluarkan Ray secepatnya. Aku makan terlalu banyak donat hari ini. Berapa banyak waktu rata-rata yang dihabiskan di kamar kecil? Iya, mengerti. Aku masih punya satu donat lagi yang tersisa. Sepertinya si Pirbrin sedang merencanakan sesuatu. Dia bisa menyelamatkan putranya. Lagi pula, dia sendiri yang punya sistem keamanan sempurna ini untuk penjarannya. Ada beberapa bagian lagi di sini yang dijaga dengan ringan. Dan penjaga James makan banyak donat. Jadi Ray punya setidaknya lima momen tepat untuk melarikan diri. Rencananya selesai. Ray, jangan tidur. Ada apa lagi? Ambil linen segar ini. Terima kasih banyak. Aromanya seperti padang rumput. Ya, terserah. Anakku yang terkasih, aku melihat betapa sulitnya bagimu untuk tetap di penjara. Aku membuat keputusan kau harus kabur tanpaku. Ada amplop dan surat. Ini dari ayah. Tidak apa-apa jika bukuku tidak diterbitkan. Kau lebih penting bagiku. Amplopnya berisi rencana pelarian yang terperinci. Dan kunci-kunci sel. Semoga dia melakukan dengan benar. Ayah juga menaruh uang di sana untuk pertama kalinya. Maaf, ini tidak seperti yang ayah janjikan. Ayah menyayangimu. Jadi ayah mau aku kabur sendirian? Ya, ini sudah waktunya. Baiklah, ayo lihat. Ini adalah pintu keluarnya. Harus ada kunci borbol di sekitar sini juga. Ini dia. Ini sempurna. Rasanya enak sekarang. Dan ini uangnya. Ya, harusnya cukup untuk perjalanan. Ayo lakukan. Surat? Ini untukku. Ayah, terima kasih. Rencananya berhasil. Berkat ayah, aku berhasil kabur ke Kepulauan Trum-Trum. Aku tahu ayah kesal karena bukunya tidak diterbitkan. Tapi aku punya kabar baik. Bukuku tentang cara kabur dari penjara terbaik menjadi buku yang terlaris. Tidak buruk. Menulis itu keahlian keluarga kita. Jadi kami menunggumu di sini. Sayang, aku bawakan minuman. Terima kasih, sayang. Kau tahu yang ku mau. Nikmatilah, sayang. Jadi dia dan Carol di pulau itu. Di sana kan sangat panas. Baiklah, kau menyukainya? Tentu saja. Resepmu untuk es teh stroberi adalah favoritku. Ketika aku tiba di penjara ini, aku segera menulis ulang semua aturan dan mengubah semua kunci menjadi yang baru. Amatir. Itu karena dia, penjahat paling berbahaya di dunia. Carol Smith kabur dari sini. Tunggu saja nak. Ayah berharap beberapa tahun lagi kita akan bertemu lagi.